Intro Dalam diri saya itu ada hobi yang tidak bisa saya tinggalkan Kalau tidak punya burung kayaknya bukanlah laki sejati kayaknya Intro 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 Awalnya saya dari 2004 mulai bisnis di perburungan Itu pun saya sambil kerja dulu masih kerja masih aktif Masih saya sempat nyara burung Jadi awalnya ya banyak yang bertentangan artinya dari keluarga saya loh ngapain sih Masih kerja masih ngurusin burung aja itu Karena dalam diri saya itu ada hobi yang tidak bisa Saya tinggalkan Walaupun saya udah kerja di Ya gaji juga cukup lah Saya masih lumayan lah di level Apa manajerial masih dapet Cuman saya lebih klik Kalau tidak punya burung kayaknya bukanlah laki sejati kayaknya Intro Intro Jadi disitu saya terus mempelajari burung Dari kenari, logbert, fin Kemarin-kemarin masih Di setengah tahun yang lalu saya masih ternak blackroot Yang orang-orang ratanya susah Saya masih tidak bisa di ternak blackroot Saya dulu belajar kenari itu otodidak Jadi untuk mengaplikasikan yang saya baca itu ya butuh Butuh kesabaran sama butuh ilmu tersendiri untuk aplikasi di antara tulisan sama praktek langsung Kalau untuk grading Sebenarnya tergantung Kita Mau fokus apa enggak Jadi kalau kita fokus Biasanya akan kita pahami per karakter Oh burung ini maunya seperti ini Burung si brafin maunya seperti ini Beri Jepang seperti ini Nah itu harus kita amati Biasanya saya amati tiap hari Jadi saya paham nih Bergandang ini Dia maunya seperti apa Bergandang ini maunya seperti apa Dan itu rata-rata saya hafal Walaupun jumlah banyak saya hafal Terus kemudian Ada Kejolak atau permintaan yang tinggi di dunia fin Terutama fin liat Dan waktu itu saya juga Materi juga ada Cuman Ya untuk Segi penjualan tidak Sebagi sekarang Jadi kalau dulu Jual Pemperi Jepang itu agak susah Jadi saya tetap Tetap fokus Di Yang saya senangi Pemperi Jepang Walaupun Harganya tidak se Bagus sekarang Untuk Pemperi Jepang Kalau masih brafin Sekarang udah mulai Bagus harganya ya Saya teruskan sampai sekarang Dan alhamdulillah Masih Sampai sekarang pun permintaan Saya sampai kekurangan stok Jadi anakan yang burung pada Lumar besar pun Mereka udah berani bayar Di depan Jadi untuk pemasaran Sekarang saya gak Gak keselitan Untuk sekarang Kalau penghasilan Kan gak bisa diukur Sama material Semuanya Kita ada Ada ketenangan batin lah Kita gak dikejar-kejar Sama bos Dan dikejar-kejar Deadline Pekerjaan Selesai hari ini Kalau ini kan gak Saya bisa datang kesini Kapan aja Waktunya Bisa ngurusin Burung kapan aja Dan waktu untuk keluarga Tidak terbuang Di pekerjaan Oke Turbus Mania Ini bisnis saya Saya tunggu Bisnis kalian Jangan lupa subscribe Jika Turbus Mania suka dengan video ini Share video ini ke sosial media kalian Gaya hidup hijau dimulai dari sini Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe selamat menikmati